Dalam hidup ini, pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting. Tapi pendidikan itu nggak cuma yang bisa kalian dapatkan di bidang formal aja, guys, tetapi juga di bidang informal. Namun, kalau kalian punya perusahaan keluarga, biasanya sih tanpa menempuh pendidikan yang tinggi, kalian udah bisa dapat kerjaan. Sayangnya nggak semua orang kan seberuntung itu, dan buat kalian yang pengen kerja di perusahaan resmi, biasanya tuh butuh titel pendidikan formal. Akan tetapi, banyak orang di dunia tuh yang kurang beruntung yang bahkan nggak bisa sekolah, loh, guys. Di negara-negara tertentu, fasilitas sekolah sampai gaji gurunya pun kurang banget, sehingga anak-anak yang mau sekolah aja tuh pada nggak bisa. Salah satu contohnya adalah anak yang bernama Wang dari China ini. Dia itu ditinggal sama ibunya, dan hanya tinggal bersama ayahnya aja. Ayah Wang ini akhirnya bekerja di luar kota, dan dia dititipkan kepada neneknya. Nah, sayangnya neneknya itu tinggal cukup jauh dari sekolahan, dan tidak bisa menyetir sama sekali. Terus, akhirnya dia itu harus berjalan 4 jam untuk mencapai ke sekolahnya tuh, guys. Kalau lagi musim panas, mungkin sih baik-baik aja. Cuma kalau lagi musim dingin, beda cerita tuh. Pada satu hari, si Wang itu dilarang untuk ke sekolah karena cuacanya tuh lagi dingin banget di situ. Tapi si Wang itu langsung nolak karena hari itu dia ada ujian di sekolahnya yang penting banget. Terus, dia akhirnya jalan tuh ke sekolahnya. Sampai-sampai ketika tiba di sekolah, rambut sama alisnya itu membeku, guys. Untungnya, setelah diperiksa, yang membeku itu adalah rambutnya doang, bukan organ-organ lainnya. Tapi akibatnya, untuk memegang pensil buat ujian aja, dia tuh kesusahan, guys. Karena kedinginan. Meskipun begitu, pada akhirnya dia tuh berhasil kok menyelesaikan ujiannya. Setelah kejadian ini, si guru dan kepala sekolah tuh mencoba untuk meminta bantuan fasilitas di sekolah dengan membagikan foto anak ini ke sosial media. Padahal sebenarnya tuh bisa aja lho kalau dia izin dulu dan mengambil ujiannya tuh besok-besok. Tapi karena si Wang itu merasa kalau pendidikan ini penting banget untuk merubah nasibnya, dia itu nggak mau sampai ketinggalan, guys. Karena kejadian ini, banyak orang tuh mencoba untuk menghidupkan bantuan supaya sekolah tersebut akhirnya punya bis sekolah. Dengan kata lain, si Wang itu bukan cuma bikin diri dia nggak perlu jalan lagi jauh-jauh, tetap membantu orang-orang lain juga yang nggak punya kendaraan buat kesekolahan. Pendidikan sekolah itu penting banget, guys. Apalagi pendidikan wajibnya. Meskipun kalau kalian sekolah tinggi-tinggi, nggak ada jaminan juga sih kalau kalian tuh bakalan pasti sukses. Tapi paling nggak, kalian tuh punya bekalan yang cukup. Yaudah deh, segitu dulu aja ya video kali ini, guys. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di-dislike aja ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.